Pedang 3 Dimensi Jilid 13 Ha utai hiap, ku kira tak ada orang lain yang membunuh Santai Jin selain dirimu. Catatan penyelidik tak menunjukkan Santai Jin memiliki permusuhan dengan orang lain. Kaulah tentu yang membunuh. Kami dan pihak istana menuntut tanggung jawabmu dan menyerahlah. Hektometer, beginikah sikap seorang Panglima terhormat? Tidak percaya dan kini menuduh sembarangan baik, sekali lagi ku tegaskan pada kalian bahwa aku tak tahu menahu pembunuhan itu, Bu Chiang Kun. Tapi kalau kau mendesak dan mengancamku begitu rupa tentu saja aku tak takut. Ini rumahku, pergilah dan jangan membuat tonar di sini. Wut Bu Chiang Kun melompat bangun, membentak para pengawal yang tiba-tiba muncul. Lalu sementara Hu Beng Kui terkejut mengerutkan kening panglima tinggi besar itu berseru tangkap orang Shi Hu ini, burgol tangannya. Hu Beng Kui tertawa mengejek. Para pengawal maju mereka tak ada yang tahu bahwa Huang Wei ini adalah seorang jago pedang. Hu Beng Kui dikenal sebagai pedagang. Dan ketika mereka maju dan mau menangkap pendekar itu tiba-tiba Hu Beng Kui menepuk tangannya dan lima muridnya muncul. Kau Sin dan saudara-saudaranya, juga Beng An dan Suat Lian. Anak-anak, tikus-tikus busuk ini mau menangkap aku. Enyahkanlah. Kau Sin membentak. Dia lebih dulu berkelebat ke depan, pengawal diterjang dan kaki serta tangannya bergerak. Empat kali dia mengibas dan empat kali dia menendang sepuluh pengawal roboh berpelantingan, tentu saja pengawal terkejut dan Bu Chiang Kun juga terbelalak. Murid termuda jago pedang ini mulai beraksi. Dan ketika Bu Chiang Kun menyuruh maju kembali dan pengawal nekat meluruk maka Kau Sin berkelebatan menyambar-nyambar menyerang para pengawal itu. Kalian robohlah dan mengelindinglah ke sana. Des-des, pengawal berjumpalitan, semuanya memekik dan Kau Sin berhenti. Tiga puluh pengawal dalam waktu begitu singkat roboh tumpang tindih, tentu saja Bu Chiang Kun semakin terhenyak. Dan ketika pengawal merintih dan panglima tinggi besar itu mendelik maka empat murid Hubeng Kui yang lain sudah berkelebat maju menghadapi Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun. Jiwi Chiang Kun, suhu kami memerintahkan kalian pergi baik-baik. Sebaiknya kalian tak membantah dan pergilah si Yogi, murid tertua Hubeng Kui berkata. Dia juga telah mendengar urusan gurunya yang ribut-ribut dengan istana masalah Sem Hang Tiam itu. Tentu saja baik buruk dia membela guru sendiri. Dan Bu Chiang Kun yang mendelik diusir begini tiba-tiba mengereng, Hubeng Kui, kami tak akan pulang sebelum membawa dirimu. Kau majulah dan biarku coba ilmu pedangmu yang katanya kesohor. Hektometer, kalau begitu coba kau layani muridku termuda. Bu Chiang Kun. Kalau kau dapat mengalahkannya berarti kau berhak menantangku Hubeng Kui tertawa dingin, memberi isyarat pada Kau Sin dan pemuda itu sudah melangkah maju. Dengan tegak dan kuda-kuda kokoh dia menghadapi SI Panglima tinggi besar, Bu Chiang Kun marah. Maka begitu Kau Sin bersiap di mukanya dan jelas menghadang dia mendekati SI Jago Pedang tiba-tiba kedua tangan Panglima ini menyambar dan sudah menduru menghantam kedua sisi kepala lawan. Minggir wut-wut. Kau Sin mengelak. Dia cepat menghindar mendengar desirangin yang kuat, Bu Chiang Kun membentak dan menyerangnya lagi. Kali ini Kau Sin tidak menghindar dan mengangkat lengannya. Dan ketika dua lengan beradu dan Kau Sin mengerahkan Sinkang menangkis pukulan lawan maka Bu Chiang Kun tercekat menerima tangkisan lawan yang membuat jantung tergetar. Duh! Panglima itu terpental. Bu Chiang Kun kaget berseru tertahan, tentu saja marah dan membentak lagi maju ke depan, adu tenaga tadi jelas menunjukkan kekuatan lawan yang lebih besar. Dia, seorang tinggi besar kalah dengan seorang pemuda bertubuh sedang saja, kalah kuat. Dan karena adu pukulan tadi membuat Panglima ini penasaran dan marah menerjang maju. Maka Bu Chiang Kun sudah berteriak menyerang bertubi-tubi, mengeluarkan silap tangan bajanya dan segera kedua lengan Panglima ini menyambar-nyambar bagai tongkat yang menyerang. Tiada henti, kelima jarinya pun bergerak mencengkeram dan meninju, hebat memang. Dan Kao Sin yang belum mengenal esilat lawan dan mengelak maju mundur segera tampak terdesak tapi belum satu pukulan pun mengenai tubuhnya, dikejar dan terus disusul hingga pemuda ini seolah keteter. Hanya orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi saja yang tahu bahwa apa yang tampak di depan metu itu bukanlah sebenarnya, Kao Sin sebenarnya tidak terdesak melainkan mengamati pemainan lawan dan coba mempelajari. Bu Chiang Kun geram dan menyerang bertubi-tubi. Dan ketika belasan jurus lewat dan Kao Sin malah tersenyum tiba-tiba pemuda ini mulai membalas dan berseru perlahan. Chiang Kun, hati-hati lalu begitu tubuh berputaran mengikuti gerakan lawan tiba-tiba pemuda ini membalik dan menangkis serta mengadu tenaga. Duk-duk! Dua benturan itu menggetari ruangan. Bu Chiang Kun meringis dan lagi-lagi terdorong, untuk kesekian kalinya pula dia harus menggigit bibir. Sinkang lawan memang lebih kuat. Dan ketika lawan mengejar dan ganti menyodok dan menusuk tiba-tiba panglima ini terdesak dan balik bertahan, berseru pucat karena pukulan demi pukulan mi angsek dirinya, ditangkis tapi dia kesakitan. Panglima ini terkejut karena tangan bajanya masih kalah ampuh dengan tangan lawan. Tentu saja panglima ini gusar. Dan ketika satu saat Kao Sin menampar pundaknya dan dia nekat berseru keras tiba-tiba panglima ini mengerahkan segenap kekuatannya untuk beradu tenaga. Des! Getaran kali ini paling kuat. Kao Sin rupanya tahu kenekatan lawan, melihat lawan mengerahkan segenap tenaganya dan dia pun menambah tenaganya pula. Sinkang mereka bertemu dan Bu Chiang Kun menjerit, panglima itu mencelat menghantam tembok. Dan ketika dia terguling-guling dan Kao Sin ingin menyudahi pertandingan maka pemuda ini berkelebat dan dua jarinya sudah menyentuh tenggorokan lawan dalam satu sentilan kecil. Tuk! Bu Chiang Kun terbelalak. Sentuhan dua jari di tenggorokannya itu dapat berarti maut dia mengira lawan membunuh dan serasa terbang semangatnya. Tapi ketika lawan Mi lompat mundur dan menjurah kepadanya maka Bu Chiang Kun tertegun melihat dirinya tak apa-apa kecuali sedikit terasa gatal di tenggorokan. Chiang Kun, maaf. Kepandainmu cukup hebat, aku mengaku dan biarlah kita sudah himen-main ini. Bu Chiang Kun melompat bangun. Tentu saja dia tahu bahwa lawan telah bermurah hati, dia selamat day totokan itu meskipun tepat tapi hampir sama sekali tak diisi kekuatan. Kalau tidak demikian tentu dia sudah tak bernyawa. Maka mendengar lawan bicara merendah dan dia harus tahu diri maka Panglima Jujur yang berangasan ini berseru merah, anak muda, kau lah yang hebat. Aku yang minta maaf dan mengaku kalah dan mundur mau meninggalkan ruangan mendadak rekannya, Chiang Kun, menahan dirinya. Tunggu, jangan keluar, rekan hu. Kau telah main-main dengan murid hu Tai Hiap tapi aku belum. Berilah kesempatan padaku dan biar sekalian aku menjajal mereka ini dan mengeluaikan tombaknya yang mendesing ketika dicabut Panglima Tinggi Kurus ini telah menghadapi Hau Beng Kuwi. Tai Hiap, bisakah aku main-main denganmu, atau kau menyuruh maju seorang muridmu pula? Haha, aku lagi capai, Cu Chiang Kun. Biarlah seorang muridku mewakiliku dia memberi isyarat pada muridnya nomor empat. Chun Li, pendekar ini menyuruh Kau Sin mundur. Chun Li, kau layanilah tamu baik-baik. Bersikaplah sopan dan hati-hati. Chun Li mengangguk. Dia adalah pemuda yang sedikit lebih tua dibanding Kau Sin, lengannya tegap namun panjang berkesan ramping. Dan ketika dia melangkah maju memberi hormat di depan Cu Chiang Kun maka pemuda yang tampak lemah lembut gerak-geriknya ini berkata, Chiang Kun Suhu memerintahkan aku main-main denganmu. Silahkan mulai tapi mohon kemurahanmu untuk tidak bersikap keras kepada aku. Hektometer, tak perlu merendah, anak muda. Aku ingin bermain senjata dan cabutlah pedangmu. Chun Li tersenyum. Suhu tak memerintahkan kepada Cu Chiang Kun biarlah aku bertangan kosong dulu dan nanti ku cabut senjataku. Kau sombong? Baiklah, kau rupanya mirip gurumu. Awas Wuut dan tombak yang bergerak menuju tenggorokan lawan tiba-tiba pecah ujungnya menjadi lima bagian yang sudah menusuk dari atas ke bawah, cepat dan penuh tenaga yang membuat tombak mendengung. Chun Li mengelak namun masih dikejar. Tombak memburu kemanapun dia pergi. Dan karena tombak bagai bayangan yang tak mau melepasnya terpaksa Chun Li menangkis dan menggerakkan lengan kirinya. Plak! Senjata panjang itu terpental. Cu Chiang Kun terkejut karena lengan lawan menggetarkan lengannya, nyaris tombak membalik dan mengenolang kepalanya sendiri, tentu saja Pang Lima ini terkejut. Tapi berseru keras memutar pergelangannya tiba-tiba Pang Lima ini sudah menyerang lagi dan bertuhi serta cepat dia menusuk dan mematukan metu, tombaknya, memburu dan membuat lawan harus berlompatan karena tombak di tangan Pang Lima itu memang berbahaya, Chun Li mengakui ini. Dan ketika Pang Lima itu mendesak dan Chun Li mundur-mundur maka kembali seperti kau sinta di keadaan pemuda ini seolah keteter. Ku Beng Kui tersenyum. Sama seperti muridnya pertama tadi dia tahu bahwa Chun Li pun tak mengalami kesulitan menghadapi tombak di tangan lawannya. Tombak itu memang ganas dan cepat mematuk-matuk, tapi Chun Li belum sekalipun terpatuk. Pemuda ini mempelajari ilmu silat lawan dan jago pedang itu mengangguk-angguk. Memang dia sering memberi nasihat agar sebelum membalas sebaiknya memperhatikan dulu ilmu silat lawan, di mana kelebihan dan kelemahannya. Dan ketika Chun Li menentukan hal it dan tahu bahwa dalam hal simkang dia lebih kuat dibanding lawannya maka pemuda ini pun mulai menangkis dan berseru. Chi Yang Kun, hati-hati dan menggeser kedudukan kaki serta mengembangkan lengan seperti Raja Walim Chu ngelepakan sayap tiba-tiba Chun Li merobah gerakan dan menangkis serta mendorong tombak lawan, membuat lawan terkejut karena tombak terpental, dua-tiga kali selalu begitu hingga Chu. Chi Yang Kun marah. Hebat pemuda itu. Dan ketika tangkisan kesekian kalinya begitu keras karena Chun Li mengerahkan tenaganya lebih besar mendadak tombak di tangan Panglima itu, yang sebenarnya bukan tombak simpanan, patah bertemu lengan Chun Li. Krak. Chu Chi Yang Kun terhuyung. Dia nyaris terpelanting kehilangan keseimbangan, cepat berseru keras menegakkan punggung. Tentu saja Panglima ini terkejut, juga malu. Dan ketika dia melotot memandang lawan ternyata pemuda itu menjurah kepadanya dengan senyum lebar, Chi Yang Kun, maaf. Aku tak sengaja mematahkan tombakmu. Hektometer sesosok bayangan tiba-tiba berkelebar telah berdiri di samping Panglima ini. Kau hebat, saudara Chun Li. Adikku kalah tapi belum semua ilmu tombak keluarga Chu dikeluarkan. Beranikah kau sekarang meneruskan pertandingan? Chun Li terbelalak. Chi Yang Kun mau maju berdua? Kalau kau tak takut, kami masih mempunyai Huliong Chiosut yang belum kami perlihatkan dan Chun Li yang tertegun menyaksikan majunya lawan kedua segera menghadapi gurunya yang saat itu tertawa bergelak. Chun Li terima saja tawaran itu. Chu Hak Chi Yang Kun tentu saja penasaran melihat adiknya kalah. Tak apa kau boleh maju dan terserah mau mencabut senjata atau tidak. Chun Li tersenyum. Kalau begitu baiklah, Chu Hak Chi Yang Kun. Hanya seperti adikmu tadi kuminta kemurahanmu untuk mengalah. Tak perlu berpura-pura, dan maaf kalau kami terpaksa maju berdua, Si Uud dan Chu Hak Chi Yang Kun yang mencabut tombaknya yang ampuh tiba-tiba menggetarkannya di tangan kanan, tombak beronce biru karena Chu Chi Yang Kun memang merupakan dua panglima kakak beradik, yang tadi adalah Chu. Kim sedang yang ini adalah Chu Hak, Seng Kakak. Chu Kim sendiri memiliki tombak beronce merah yang tidak dikeluarkan, tadi yang dipakai adalah tombak biasa. Dan begitu Seng Kakak mengeluarkan tombaknya dan Chun Li tak takut dikeroyok akhirnya Chu Kim yang kalah dipatahkan tombaknya mencabut pula tombak yang lain yang justru tombak pusakannya. Si Uud panglima Chu Yang termuda itu pun menggetarkan tombaknya. Bagus sekali, Saudara Chun Li. Kalau kau berani menghadapi kami berdua sebaiknya kau cabut pedangmu agar tidak roboh menghadapi kami kakak beradik. Terima kasih, Chun Li tetap tenang. Sementara ini aku bertangan kosong, Jiwi Chi Yang Kun. Kalau Hou Leong Chi O Sud, sila tombak naga terbang, kalian memang hebat tentu aku akan mencabut pedangku. Silahkan Jiwi, kalian berdua, maju. Kau bertangan kosong cuhak, panglima tertua mengeram. Ya, tak apa. Cu Chi Yang Kun. Biar aku bertangan kosong dulu dan... Awas, siut plak panglima itu menerjang, tiba-tiba memotong ngomongan lawan dan sudah membentak menggerakkan tombaknya. Tombak beronce biru di tangan panglima tertua ini mendesing dengan begitu ceptanya hingga Chun Li tak sempat mengelak, pemuda itu menangkis dan tombak terpental. Chun Li terkejut karena lawan Seng satu ini tampaknya lebih cepat dibanding lawan yang tadi, gerakan Seng kakak dinilai lebih kuat dibanding Seng adik. Dan ketika dia menangkis namun tombak membalik tiba-tiba cuhak Seng panglima tertua sudah beri riak dan menerjang lagi, menyuruh Seng adik menggerakkan tombaknya pula dan Chu Kim pun mengangguk. Sedetik menyusuli gerakan kakaknya panglima ini pun berkelebat ke depan, tombak beronce merah. Di tangannya menusuk tubuh samping Chun Li, yang saat itu baru mengegos dan menangkis tombak beronce biru. Dan ketika dua kakak beradik itu menusuk dan mengempelang dan Chun Li terkejut karena dipaksa berlompatan tau-tau dua sinar biru dan merah miangung di sekeliling dirinya menyambar-nyambar dengan amat ganas dan cepatnya, gulung-menggulung dan akhirnya Chun Li tak dapat melepaskan diri. Dua tombak di tangan dua panglima itu seolah naga menari-nari yang membelit dirinya, Chun Li terbelalak. Dan ketika tombak berputaran semakin cepat dan ujungnya mematuk-matuk bagai ular besar yang amat buas tiba-tiba baju Chun Li terobek dua kali terkena tusukan ujung tombak. Berat-berat, Chun Li terkesiap. Sekarang dua lawannya tertawa mengecek dan berkelebatan tiada henti, kini ia terkurung dan bengan serta saudara dua seperguruannya yang lain cemas, hanya Hu Beng Kui yang tetap tenang dengan mati awas ke depan. Jago pedang ini tertarik karena gerakan tombak di tangan dua panglima itu luar biasa cepatnya. Chun Li terkurung di tengah dan coba keluar, belum berhasil dan terpaksa kedua lengan bergerak menangkis ke sana kemari, tombak terpental tapi sudah menerjang lagi, gerakannya seolah tombak bernyawa. Dan ketika dua panglima itu berseru keras dan seng kakak menyuruh Chu Kim memainkan tombak terbang sekonyong-konyong tombak di tangan dua panglima itu lepas dari tangan dan benar-benar terbang menyambar dan menyerang Chun Li seolah tombak yang hidup. Air, hebat. Bagus Chun Li kebingungan. Tentu saja mengelak dan menampar atau menendang. Dua tombak itu berganti dua an menyerangnya dari segala penjuru, terbang dein berputaran bagai benda dua bernyawa yang memiliki mata. Kemana Chun Li mengelak ke situ pula mereka memburu, Chun Li berubah mukanya. Benar-benar hebat hui. Liong Chiosut yang dimainkan dua panglima ini. Mula-mula heran bagaimana tombak terbar itu dapat menyerang sendiri tanpa dicekal tuanya. Tapi ketika Chun Li melihat sinar halus berkerdep dari tangan dua panglima itu merupakan sinar panjang yang mengemudikan dua tombak ini. Tiba-tiba Chun Li sadar bahwa kiranya dua panglima itu mengikat bagian belakang tombaknya dengan semacam benang baja yang amat halus namun kuat. Kawat-kawat baja yang mampu mengendalikan dua senjata panjang itu sesuai kehendak majikannya. Inilah permainan jari-jari tangan yang harus liai, juga putaran pergelangan yang harus kuat. Chun Li kagum. Dan ketika tombak terus menyerang dan menusuk serta mematuk tiba-tiba kembali baju pundak Chun Li robek. Berat. Chun Li mengerahkan sinkangnya. Metu, tombak mematuk baju sekaligus kulit dagingnya mental dan hanya merobek pakaian pemuda itu karena Chun Li telah melindungi diri, sinkangnya itulah yang menyelamatkannya. Panglima Chu tertegun. Tapi karena pemula itu terkurung dan telah menghadapi serangan tombak yang berputaran dari segala penjuru maka kembali dua bagian tubuh lawan tersambar tombak. Berat-berat. Dua panglima Chu lagi-lagi tertegun. Mereka tak dapat melukai tubuh pemuda itu, tombak lagi-lagi mental bertemu kulit daging yang atos. Mereka marah, kalau begini percuma saja kurungan tombak yang hebat itu, lawan tak dapat direbohkan. Maka membentak berseru keras tiba-tiba Chu Hak menyuruh adiknya menyerang bagian lawan yang lemah yakni metu dan lubang telinga, segera bertabi-tabi menyerang bagian itu dan Chun Li sibuk, pemuda ini harus menampar dan mendorong berkali-kali. Patukan tombak semakin cepat dan Chun Li semakin kewalahan, tak mungkin lagi dia bertahan dengan caranya itu, hanya menangkis dan mendorong. Tusukan tombak. Maka ketika gerakan tombak semakin gencar dan Chun Li melengking tinggi mendadak pemuda ini mencabut pedangnya dan dengan gerak menyelang menangkis tombak yang menyerang dari kiri dan kanan. Terang-terang. Tangkisan pemuda itu mengejutkan Chu Chiang Kun kakak beradik. Mereka tahu-tahu melihat sinar menyilaukan berkelebat dari punggung pemuda itu, menangkis tombak mereka dan bunga api berpijar. Hebat karena tombak membalik dan tidak sekedar tertolak, mengempelang dan hampir mengenai dua panglima itu kalau mereka tidak membanting diri bergulingan. Tombak tiba-tiba kehilangan nyawanya dan tak dapat dikendalikan dua panglima itu berteriak tertahan. Dan ketika mereka melompat bangun dan kaget melihat pemuda itu sudah membawa pedang tiba-tiba Chun Li berkelebat dan bertubi-tubi menyerang mereka dengan sinar keperakan yang menggulung mereka berdua. Chu Chiang Kun, maaf. Sekarang aku terpaksa mencabut senjataku. Inilah Giam Lokak Yam Sud. Si Uut Plak. Dan pedang yang cenat menyambar mereka namun ditangkis dan membalik sekonyong-konyong lenyap bentuknya menjadi cahaya menyilaukan yang membuat meja dua panglima itu tak tahan, nyaris terpejam dan mereka kaget. Tombak di tangan mendadak kehilangan garangnya, kini mereka didesak dan cahaya pedang mencuat naik turun, hebat dan panas karena menyerang bagian-bagian tubuh yang mematikan. Ulu hati, tenggorokan dan bawah pusar. Cepat dan sebat hingga mereka sibuk. Dua panglima itu ganti kewalahan. Dan ketika mereka mundur-mundur dan pedang terus menyambar tiada henti mendadak. Chun Li berseru keras memperingatkan mereka menjaga tenggorokan. Es inar mencuat membelah dari atas ke bawah, hampir berbareng dua panglima itu mendapat serangan yang sama. Dalam waktu. Sepersekian di detik saja pedang menuju tenggorokan, hebat bukan main. Cuciangkun coba mengelak dan menangkis namun kalah cepat. Pedang sudah meluncur dan menuju tenggorokan mereka. Dan ketika terdengar suara red-red dua kali dan pedang berhenti, ternyata ujung pedang sudah menodong cuhak sementara leher baju dua panglima itu bolong tertusuk mata pedang yang tadi bergerak luar biasa cepat. Ak-a-ah cuhak dan adiknya terkejut. Mereka terkejut melihat leher baju masing-masing berlubang. Sebenarnya bukan leher baju yang berlubang milainkan leher mereka, sekali pemuda itu meneruskan serangannya tentu mereka sudah terkapar mandi darah. Dua panglima itu pucat. Dan ketika Chun Li tersenyum dan mundur menyimpan pedangnya, maka murid nomor empat dari Giam Lokiam Hubeng Kui ini menjura. Jiwi C. Angkun, maafkan aku. Barangkali Jiwi sudah puas dan cukup menghentikan main-main ini. Cuhak merah mukanya, menunduk. Saudara Chun Li, rupanya kau dan gurumu orang-orang luar biasa. Kami mengaku kalah, Giam Lokiam Sudmu memang hebat dan kami bukan tandinganmu. Dan menyimpan tombaknya menghadapi Hu Beng Kui Panglima itu merangkapkan kedua tangan. Hu Tai Hiap, hari ini kami menelan pil pahit biarlah kami terima dan mudah-mudahan lain hari kami dapat membalasnya. Maaf kami pergi terburu-buru dan kami akan melaporkan ini semuanya pada Kaisar lalu membalik memutar tubuhnya. Panglima itu berkelebat keluar meninggalkan ruangan, disusul yang lain dan segera Hu Beng Kui bangkit berdiri. Jago pedang itu berseri-seri memandang kepergian orang namun tidak mencegah. Dan ketika tempat itu sepi dan semua orang pergi maka pendekar ini menyuruh murid-muridnya mundur. Selesaikah urusan itu? Tentu saja tidak. Muciangkun dan Cuciangkun menaruh penasaran besar, tiga panglima ini terpukul. Maka ketika mereka ke kota raja dan melapor kegagalan mereka maka Kaisar marah-marah mendengar sikap Hu Beng Kui, hampir menyuruh pasukan menyerbu rumah pendekar itu. Untunglah Kim Tai Jain datang, pembesar ini memberi nasihat panjang lebar dan memujuk Kaisar. Penyerbuan kecebu hanya memalukan istana saja. Sebuah keluarga akan diserbu ratusan orang, mungkin ribuan, jelas ini merusak citra istana saja. Hu Beng Kui tentu akan melawan keras dengan keras, akan jatuh banyak korban dan belum tentu Sam Kong Kiam didapat, salah-salah pendekar itu akan menyembunyikannya di suatu tempat. Istana bisa kehilangan muka dan orang macam Hu Beng Kui lebih baik dihadapi secara siasat. Dan ketika Kaisar bertanya apa kiranya siasat itu maka Kim Tai Jain menunduk hormat. Sebaiknya tentang Hu Beng Kui dengan kegagahan. Kalau dia ingin menjaga Sam Kong Kiam seharusnya dia mampu melindungi pusaka itu dari tangan semua orang. Mampukah dia melakukan itu dan beranikah dia menghadapi orang-orang yang ingin merebut Sam Kong Kiam? Apa maksudmu, Tai Jain Kaisar kurang jelas? Aku belum mengerti. Artinya begini, Sri Baginda. Hu Beng Kui adalah jago pedang yang terlalu memasang harga diri. Kalau dia memang menginginkan pedang itu, sebaiknya suruh jago-jago persilatan berkumpul di rumahnya. Adakan semacam tantangan dengannya. Kalau dia dapat menghadapi semua lawannya biarlah pedang itu tinggal bersamanya, hitung-hitung sebagai hadiah Sri Baginda kepada seorang rakyat yang gagah perkasa. Tapi kalau pedang tak dapat dijaga maka pendekar itu diminta mengembalikan pedang secara baik-baik kepada paduka. Sri Baginda mengerutkan kening kau mau menyuruh aku menghadiahkan Sam Kong Kiam kepada orang lain? Mana bisa? Pedang itu pedang keramat, Tai Jain. Sam Kong Kiam adalah nyawa kedua bagiku di istana ini. Tak mungkin aku melakukan itu. Sabar, kita sedang menguji pendekar ini, Sri Baginda. Bukan menyerahkan pedang melainkan menyudutkan pendekar itu agar mengembalikan pedang kepada paduka. Menurut perhitungan hanya seorang gagahlah yang berani menantang orang-orang Kang Ou untuk mempertahankan sebuah benda, meskipun pedang pusaka. Dan karena menurut perhitungan hamba Hubeng Kui akan berpikir seribu kali untuk mengundang orang-orang gagah berebut Sam Kong Kiam dengannya maka pendekar itu akan mengalah dan baik-baik menyerahkan Sam Kong Kiam kepada paduka. Kalau dia tak mau. Maksud paduka Hubeng Kui akan nekat menantang orang Kang Ou? Wah, ini kesombongan luar biasa dari si jago pedang itu, Sri Baginda. Dan biar dia merasakan akibatnya. Tapi pedang bisa terjatuh ke tangan orang lain. Tenang, sabar. Kemungkinan itu memang bisa terjadi, Sri Baginda. Tapi masalah itu dapat kita pikirkan berikut. Sekarang ini adalah menantang pendekar itu dulu agar dia terpojok, agar dia insyaf dan tak usah mencari penyakit dengan menerima tantangan kita, menyerahkan pedang dan kedua pihak sama-sama tenteram, tentu saja paduka berjanji memberikan pengganti Hock Seng Kiam tapi Sam Kong Kiam harus diserahkan dulu. Janji paduka tentu tak perlu disangsikan lagi. Dan kalau pendekar itu tak percaya dan jelas dia ingin mengangkangi Sam Kong Kiam maka dia harus dihajar dengan menyuruh menerima tantangan kita. Dia harus menunjukkan kelihayanya kepada semua orang Kang Ou dan biar dia menghadapi ribuan orang persilatan dan bukan menghadapi ribuan pasukan. Ah, hendak meminjam tangan, Tai Jin begitulah, kalau paduka dapat menangkap. Bagus, aku setuju, Tai Jin. Laksanakan maksudmu itu Kaisar tertawa girang, merasa setuju dan Hou Beng Kui bisa dipojokkan dengan kira begitu. Menantang orang Kang Ou untuk mempertahankan pedang tiga dimensi adalah pekerjaan luar biasa keras, tak mungkin pendekar pedang itu berani. Dan karena Kaisar menyetujui buah pikirannya dan Kim Tai Jin mengangguk maka keesokan harinya penasihat Kaisar yang luar biasa pandangannya ini ke Cebu, datang secara baik-baik dan dia pribadi bertemu pendekar itu, Cu Chiang Kun dan Bu Chiang Kun tak ikut. Tapi bagaimana jawaban Hou Beng Kui? Sungguh di luar dugaan. Aku menerima tantangan ini, Tai Jin katakan pada Seri Baginda bahwa Hou Beng Kui tak takut menantang semua ruang Kang Ou. Tai Hiap tidak terlampau tak kabur Kim Tai Jin terkejut, melengat. Apakah Tai Hiap telah berpikir baik-baik menerima semuanya ini? Ya, aku telah memikirkannya baik-baik, Tai Jin. Tak usah ragu dan sampaikan saja pada Seri Baginda bahwa aku siap menerima siapa saja yang ingin coba-coba memiliki Sem Kong Kiam. Tapi ini perbuatan berbahaya. Haha ini urusanku, Tai Jin. Aku orang Si Hu telah menerima tantangan dan jangan kalian mungkir untuk memberikan Sem Kong Kiam bila aku merobohkan semua lawan-lawanku. Tentu, tapi, Hektometer, apakah tidak kau pikir ulang jawabanmu ini, Tai Hiap? Apakah kau tidak mempercayai pula janji Seri Baginda akan mengganti Hek Seng Kiam bila Sem Kong Kiam dikembalikan lebih dulu? Aku tidak mengatakan begitu, Tai Jin. Tapi bagiku lebih baik mempertahankan apa yang sudah ada di tangan daripada harus menunggu pengganti Hek Seng Kiam yang belum tentu sekualitas Sem Kong Kiam. Bilaiklah Kim Tai Jin mengangguk-angguk, melihat bahwa dibalik semua alasannya pendekar itu memang ingin memiliki Sem Kong Kiam. Kau telah mengatur nasibmu sendiri, Tai Hiap dan kami pihak istana akan menanti pergumumanmu untuk mengundang orang Kang O. Lalu pulang kembali ke istana segera pembesar ini melapor pada kaisar apa yang telah dia perdebatkan dengan si jago pedang itu. Gila, orang Shihu ini benar-benar sombong. Kalau saja kita belum melepas terantangan tentu sudah kusuruh serbu rumahnya itu, Tai Jin. Tapi karena dia menerima tantangan kita baiklah kutunggu apa sepak terjangnya kaisar marah-marah, tentu saja tak menduga bahwa Umeng Kui sesakti itu, entah karena kepercayaannya yang demikian besar terhadap kepandaian sendiri ataukah kesombongannya dengan meremehkan orang lain. Maklum, dia telah berhasil membunuh Kim M. O. O. Eng dan barangkali keberhasilannya ini membuat jago pedang itu merasa diri sendiri paling unggul, Kim Tai Jin segera menghibur junjungannya. Dan hari itu pihak istana menunggu pengumuman Hu Beng Kui, bahwa dengan amat heran dan tidak kenal takut jago pedang itu memperkenankan siapa saja yang ingin mendapatkan Sam Kong Kiam di tangannya, boleh datang dan boleh mereka beradu kepandaian. Hu Beng Kui ternyata sungguh-sungguh melaksanakan omongannya itu, kini secara terbuka dan terang-terangan dia mengundang semua orang. Dan mengatakan bahwa Sam Kong Kiam ada di tangannya. Siapa merasa gagah boleh berhadapan dengannya, tentu saja setelah menghadapi murid dan anak-anaknya dulu. Dan karena ini peristiwa menggemparkan dan Hu Beng Kui tiba-tiba dikenal sebagai pembunuh K. M. O. Eng maka mendadak penduduk Cebu menjadi ramai dan baru tahu bahwa Hu Beng Kui yang mereka anggap pedagang itu ternyata seorang ahli pedang berjuluk si pedang maut. Bagaimana dengan Suat Lian dan Beng An sendiri? Tentu saja mereka terkejut. Tindakan ayahnya itu dinilai terlalu berani, hal ini terasa kontroversial dengan sepak terjang ayahnya sehari-hari, yang tak suka menonjolkan diri dan kini mendadak bersikap perang terbuka. Bukan main. Dan ketika hari itu Beng An terbelalak menegur ayahnya maka dengan tertawa dan tenang-tenang saja pendekar ini berkata, biarlah, aku ditantang pihak istana. Kaisar ingin tahu pantaskah aku menjaga Sam Kong Kiam. Kalau berhasil Sam Kong Kiam menjadi milikku tapi kalau tidak berhasil paling-paling mampus menelan kekalahan. Bang An pucat. Tapi itu kesombongan, yah. Tidakkah kau merasa bahwa istana menguji watakmu pula? Aku tak peduli tentang itu. Pokoknya mereka menantang dan aku menerima, titik. Tapi ayah mencari penyakit, kita semua bisa terlibat. Hei, takutkah kau seng ayah tiba-tiba marah, memandang putranya dengan tajam? Apa maksud semua kata-katamu ini, Beng An? Apakah kau herda menyuruh ayahmu menjilat ludah kembali dan terbungkuk-bungkuk menghadap Kaisar dengan menarik pengumumanku ini? Sekarang semuanya tak dapat mundur, aku harus maju dan Sam Kong Kiam cukup berharga untuk dipertaruhkan dengan nyawa sekalipun. Keberhasilanku membunuh Kim Moueng tak perlu membuat gentar menghadapi yang lain. Begitulah, Beng An tak bisa berkutik. Memang repot sekarang ini. Ayahnya telah mengedarkan pengumuman, siapapun orang Kang Ou boleh datang ke rumah mereka untuk coba-coba mendapatkan Sam Kong Kiam. Ayahnya hendak menunjukkan kepada dunia dan semua orang persilatan bahwa ayahnya lah yang patut memegang pedang keramat itu, apalagi ayahnya dikenal sebagai seorang jago pedang. Bukti kematian Kim Moueng sendiri cukup menunjukkan hal itu, padahal Kim Moueng mampu meloloskan dari kepungan sekian ratus orang yang mengejar-ngejar dirinya. Bukankah keberhasilan ayahnya ini menunjukkan ayahnya jauh lebih hebat dibanding Kim Moueng? Dan dengan pedang begitu ampuh ayahnya ini sekarang bagaikan seekor harimau tumbuh sayap. Beng An sendiri percaya bahwa sukar ada orang dapat mengalahkan ayahnya itu. Tanpa Sam Kong Kiam sekalipun ayahnya sudah ditakuti orang, apalagi dengan pedang seampuh itu. Maka menunduk menghela nafas pemuda ini mundur dan sudah disambut adiknya. Bagaimana, ayah bersikeras? Ya, semuanya sudah terlanjur, Lian Moueng. Aku tak dapat membujuk dan kita siap-siap saja menanti banjirnya para penantang. Suat Lian Pucat. Ayah begitu sombong? Hektometer, kenyataannya begitu, Lian Moueng. Tapi sekarang kita tahu bahwa ayah memang ingin memiliki Sam Kong Kiam, meskipun di mulut berkata tidaklah. Dan kau membantu ayah. Apakah tidak begitu Beng An balik bertanya? Adakah jalan lain dan kita harus memusuhi ayah sendiri? Tak tidak. Jelek-jelek dia ayah kita sendiri, Lian Moueng. Kalau ayah sudah menetapkan begitu maka kita sebagai anak-anaknya tak dapat berbuat lain. Biarlah, apa yang terjadi kita lihat dulu dan barangkali sesuatu hikmah dapat kita petik di sini. Suat Lian terisak. Dia pun tak dapat berbuat apa-apa sekarang, bukan takut menghadapi lawan-lawan berat melainkan menyesali sikap ayahnya itu. Sikap yang dapat menyusahkan mereka sekeluarga, baik dia dan kakaknya dan kaosin serta suheng-suhengnya. Ayah mereka telah melibatkan mereka dalam permusuhan terbuka. Tapi karena ayah mereka adalah orang tua satunya di mana mereka hidup dan dibesarkan akhirnya apa boleh buat Beng An dan adiknya ini menerima semuanya itu dengan perasaan tertekan. Dan, begitu Hu Beng Kui mengeluarkan pengumumannya untuk menerima orang-orang yang ingin mendapatkan sem kong kiam maka dunia kengkau memang tiba-tiba geger. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat saja. Sama dengan-sama dengan DWKZ 0SM HN 0 Abu sama dengan-sama dengan. Seminggu setelah pengumuman diumumkan. Pagi itu Suat Lian termenung di taman. Entah kenapa dia merasa tak nyaman menghadapi sepak terjang ayahnya ini, tangan memegang sehelai gambar yang akhir-akhir ini sering dilihat. Bukan lain gambarnya sendiri yang dilukis oleh Kim Suu Chai itu. Bayangan Kim Suu Chai yang tampan serta lemah lembut akhir dua ini kembali muncul, mengganggu pikirannya dan tiba-tiba Suat Lian menitikan air mata. Dalam kesedihan memikirkan sepak terjang ayahnya itu tiba-tiba Suat Lian ingin berbicara dengan seseorang, bukan kakaknya melainkan orang lain. Dan ketika ia termenung dengan isak kecil mendadak suara seseorang mengejutkannya di belakang. Siu Chia, kau sendirian di es ini? Mana ayahmu? Suat Lian mencelat. Tanpa didengar dan tanpa diketahui mendadak seseorang begitu saja telah berada di belakangnya, kalau itu musuh tentu dia celaka. Suat Lian kaget dan berjungkir balik, gerak refleks dirinya siap melepas pukulan. Tapi begitu dia melayang turun dan menahan lengannya yang siap menghantam mendadak Suat Lian berseru tertahan melihat siapa yang datang. Kim Tuaku. Hehehe, maaf, Siu Chia. Rupanya aku mengejutkanmu dan Kim Siu Chia yang muncul membuat Suat Lian terbelalak tiba-tiba membuat gadis itu girang bukan main dan sudah meremas pundak sastrawan ini. Eh, kau yang datang? Bagaimana bisa masuk? Melompati tembok? Aduh lepaskan dulu cengkeramanmu, Siu Chia. Sakit sekali bahuku kau remas. Aku, eh, aku benar melompati tembok, masuk seperti anjing digebuk. Hehehe sastrawan ini menyeringai. Sikapnya megemaskan dan tiba-tiba Suat Lian tersenyum. Entah kenapa mendadak dia merasa geli mendengar sastrawan ilumi lompati tembok, tentu dengan susah payah. Persis, hektometer, kira-kira persis anjing yang baru dikejar-kejar. Suat Lian terkekeh. Dan ketika dia memperlihatkan giginya yang berderet seperti mutiara maka Kim Siu Chia itu cemberut kepadanya. Kenapa kau tertawa? Memangnya aku badut. Hehe, aku tertawa karena omonganmu tadi, Kim Tuaku. Bahwa kau melompati tembok seperti anjing digebuk. Tentu lucu tingkahmu tadi, barangkali kau kerangkangan seperti anjing sungguhan. Ah, terlalu kau, Siu Chia. Masa aku kau anggap anjing beneran? Aku manusia, bukan hewan. Ya, ya. Aku tahu, aku hanya menggodamu saja. Eh, bagaimana kau dapat mengejutkan nih aku tanpa ku dengar langkahmu? Kau, hektometer, kenapa dulu kau pergi, Kim Tuaku? Kau, benarkah kau sastrawan tulen Suat Lian tiba-tiba teringat, curiga dan memandang penuh selidik hingga lawan bicaranya tersenyum. Suat Lian jenius, dan tiba-tiba menotok, dia ingin menguji. Tapi ketika lawan roboh dan menjeret tertahan tiba-tiba gadis ini tertegun. Aduh, kenapa begini, Siu Chia? Kau apakan aku? Aku tak bisa bangkit, pundaku terasa retak. Suat Lian menggerakkan jari. Sekali totok dia membebaskan lawan, Kim Suu Chai itu bangkit dan mengusap-usap pundaknya. Rasa sakit yang diperlihatkannya sambil mendesis-desis itu jelas bukan pura-pura. Suat Lian mengerutkan kening, teringat ucapan ayahnya dan tiba-tiba memandang umbayan rambut di bawah kopiah. Ternyata ia melihat rambut itu hitam biasa-biasa, tidak keemasan seperti kata ayahnya. Dan karena dia ragu dan kembali menganggap sastrawan ini bukan seorang ahli silat dan rupanya benar-benar orang lemah akhirnya Suat Lian duduk membanting pantatnya. Kim Siu Chai, kau orang aneh. Bagaimana kau dulu dapat melepaskan diri dari kami? Ah, gampang, Siu Chia. Waktu itu aku sembunyi di kakus heh? Benar, aku memasuki kakus dan bersembunyi di situ. Aku mendengar ayahmu marah-marah dan mencariku. Tentu saja aku gemetar dan nyaris kecemplung. Wah, kalau aku tidak menahan napasku dan sembunyi di sana tentu kau dan ayahmu menemukan aku. Suat Lian tiba-tiba merasa geli. Tanpa terasa senyumnya melebar, pecah dalam tawa kecil dan sastrawan itu mengerutkan kening. Dan ketika orang kelihatan marah kepadanya maka gadis ini berkata, Kim Tuako, bukan main caramu itu. Tempat itu memang tepat, siapa mau mencarimu di sana? Hei hei, kau tak tertimpa kotoran. Ah, jangan meledek, Siu Chia. Aku nyaris muntah-muntah bersembunyi di sana. Kalau ayahmu teliti dan mau mendobrak pintu kakus tentu aku mati kaku digantung ayahmu itu. Sudahlah, mana ayahmu sekarang dan betulkah berita yang ku dengar di luaran bahwa ayahmu menantang semua orang Kang Ou untuk mempertahankan Sam Kong Kiam? Kau tahu. Wah, aku pengelana, Siu Chia. Tahu segalanya. Suat Lian kagum. Untuk kesekian, kalinya dia tercengang akan telinga sastrawan ini, yang rupanya suka nguping dan tahu akan sesuatu hal, tahu sebelum diberitahu, tiba-tiba tertegun karena Kim Suu Chia memang pengelana. Seorang pengelana akan tahu lebih banyak hal daripada yang bukan pengelana, perjalanannya itulah yang meluaskan pengetahuan sastrawan ini. Dan karena lagi-lagi Suat Lian dapat menerima alasan itu maka gadis ini mengangguk berseru kagum Kim Tuako, kau rupanya orang Isit Mewa. Apalagi yang kau ketahui selain ini? Banyak, Siu Chia. Termasuk pertikaian ayahmu dengan pihak istana. Suat Lian mengerutkan kender. Kau juga tahu itu tentu saja, aku punya telinga di mana-mana. Suat Lian mendesis, Tuako, bagaimana kau bisa tahu itu? Tak banyak orang tahu akan ini. Kau rupanya dapat bergerak cepat ke sana kemari untuk melacak berita. Kim Suu Chia menghentikan tawanya. Sorot yang penuh selidik dan lagi-lagi curiga membuatnya menyeringai, menahan diri. Dan ketika gadis itu memandangnya tajam mahasiswa ini mengangkat lengannya. Siu Chia katanya sungguh-sungguh, bukankah hal begini dapat disiarkan istana kepada siapa saja? Bukankah persoalan itu gampang didengar karena pihak istana mendongkol kepada ayahmu? Hal ini bukan istimewa, Siu Chia. Kalau aku tahu itu adalah lumrah. Hektometer, baiklah. Dan kedatanganmu sekarang ini, apa maksudmu? Bagaimana kau berani mati mendatangi rumahku bukankah kau tahu ayahku akan menangkapmu kalau kau terlihat? Aku percaya padamu, Siu Chia. Aku tahu kau akan melindungiku bila ayahmu marah-marah. Kau percaya itu? Tentu saja, kita sahabat. Dan hehehe, maaf agaknya beberapa hari ini Siu Chia teringat padaku dan ingin bertemu. Wut! Suat Lian melompat bangun, terbelalak matanya, merah mukanya. Kau berani bicara seperti itu, Kim Siu Chia? Kau mau main-main denganku? Ah ah, maaf, Siu Chia ini tiba-tiba ketakutan aku tidak bermaksud kurang ajar kepadamu, Siu Chia, melainkan melihat bukti yang ada di tangan. Bukankah kau membawa lukisanku 2-3 hari ini? Bukankah kau selalu termenung dan tampak sedih? Aku mencuri lihat akhir-akhir ini Siu Chia, tapi baru hari ini aku berani masuk. Suat Lian tertegun. Tiba-tiba lukisan di tangannya jatuh, wajah gadis ini memerah dan Suat Lian gugup memandang Siu Chia itu. Kim Siu Chia sendiri sudah mengambil lukisan yang jatuh itu dan menyerahkannya dengan menunduk. Dan ketika Suat Lian menerima dan tubuh dilipat 2 maka sastrawan ini berkata menyesal. Hu Siu Chia, maafkan aku. Rupanya kata-kataku telah menyinggung perasaanmu. Kukira kau membutuhkan seseorang untuk bicara di tempat ini, tak taunya aku salah. Biarlah aku pergi dan aku tak akan berani datang lagi kemari. Tapi ketika sastrawan itu memutar tubuhnya tiba-tiba Suat Lian berseru menahan, terisak. Tunggu, kau memang benar, tuaku aku ingin bicara denganmu dan jangan pergi. Eh, sastrawan ini terkejut, girang. Siu Chia teidak marah tidak, kau duduklah, tuaku. Mari kita omong-omong. Dan begitu Suat Lian memerintahkannya duduk tiba-tiba Kim Siu Chai ini tersenyum lebar. Siu Chia, apa yang ingin kau bicarakan? Tidak lancangkah kiranya aku ngobrol di es ini denganmu? Tidak, aku cukup mendapat kebebasan, tuaku. Dan, hektometer. Terus terang saja hari ini ayah sedang tidak di rumah. Wah, kebetulan. Tapi bagaimana kalau kakakmu atau yang lain tahu? Aku akan melindungimu, kakakku amat sayang kepadaku dan tak mungkin dia marah. Dan pembantu-pembantumu. Kenapa cerwet amat? Kau bawal seperti nenek-nenek, tuaku. Tak usah khawatir dan percayalah akan kata-kataku Suat Lian kesal. Haha, terima kasih, Siu Chia. Kalau begitu terima kasih sastrawan ini tertawa bergelak, Suat Lian mengerutkan kening tapi akhirnya tersenyum. Dua titik air metu itu diusapnya dan mereka sudah duduk berhadapan. Dan ketika dua pasang metu kembali beradu dan Suat Lian merah mukanya memandang wajah tampan itu maka Kim Siu Chiai tiba-tiba memegang pundaknya, begitu berani. Siu Chiai, kenapa kau begitu sedih? Kenapa menangis? Aneh sekali, Suat Lian tak mengusir tangan di atas pundak ini, bahkan menarik nafas. Aku prihatin atas sikap ayah, Kim. Tualko, katanya. Dan aku khawatir akan apa yang bakal terjadi. Hektometer, urusan Seng Kong Kiem itu ya. Jari itu tampak menggigil, bergetar di atas pundak. Kau tak membujuk ayahmu sudah, Tualko, tetapi gagal. Ayahmu seorang keras kepala? Ya, bahkan akhir-akhir ini cenderung sombong, setelah tuasnya Kim M.O.U. Eng itu. Eh, Suat Lian berhenti sejenak. Kau tahu tentang terbunuhnya pendekar rambut emas itu, Tualko? Kau mendengar pula? Tentu, kalau tidak tak mungkin pedang berpindah tangan, Siu Chiai. Dan aku prihatin atas semua kejadian ini. Kau tak perlu menyebutku Siu Chiai, Nona, mendadak Suat Lian menegur. Panggil saja namaku atau adik Suat Lian. Hektometer, keluargamu tidak marah. Kenapa marah? Memangnya aku harus tunduk pada mereka dan terikat peraturan-peraturan kaku? Kim Siu Chiai tiba-tiba kagum, melepas tangannya. Siu Chiai, eh, adik Suat Lian, kau benar-benar lihiap, pendekar wanita, sejati. Lebih pantas kau menjadi putri Si Pedang Maut daripada putri seorang pedagang. Kau memuji Suat Lian tersenyum. Maaf, Tualko, aku tak punya uang kecil. Haha mereka tiba-tiba sama tertawa. Kau luar biasa, adik Suat Lian. Kalau tidak mengenal sendiri tingkah lakumu sehari-hari tentu tak mau aku percaya bahwa kau demikian bebas, tak terikat norm-norm usang dan gagah serta lihai. Mana mungkin orang percaya bahwa jari-jari yang demikian halus mampu membuat jungkir balik penjahat? Ah, aku kagum padamu, adik Suat Lian. Kau memang hebat tapi mendesis mengangkat mukanya tiba-tiba Kim Siu Chiai ini berseru, ada orang datang. Suat Lian terkejut. Dengan amat cepat namun berkesan gugup Siu Chiai itu meloncat di belakang, bersembunyi di gerumbul taman dan menghilang di situ. Suat Lian terkejut karena baru mendengar langkah seseorang, Suheng Yan no. 4 Chun Li muncul. Dan ketika dia tertegun dan heran bagaimana Suu Chiai itu bisa lebih dulu tahu maka Chun Li telah berkelebat di depannya dan menungkuk. Sumoy, tak ada seseorang di sini? Aku melihat jejak kaki mencurigakan, jangan-jangan ada pencuri atau orang asing masuk. Suat Lian bangkit berdiri, terbelalak. Dimana kau lihat di tembok, Sumoy, seperti orang merayapi dinding dan menuju ke tempat ini. Hektometer tidak suat Lian berdebar, teringat Kim Siu Chiai dan tentu saja menggeleng. Kau barangkali salah lihat, Suheng. Coba periksa kembali tapi tempat ini betul-betul tak ada orang selain aku. Baiklah, terima kasih, Sumoy. Dan aku akan melapor kakakmu. Chun Li berkelebat ke dalam. Sekarang Kim Siu Chiai muncul dan sastrawan itu mengebut-ngebut pakaiannya, tiba-tiba Suat Lian curiga dan memandang tajam. Aneh Siu Chiai ini, pikirnya. Bagaimana dapat mendahului pendengarannya mendengar Chun Li? Apakah dia lengah atau? Kim Tuako Suat Lian tiba-tiba membentak, mencengkeram bahulauan. Bagaimana kau tahu kedatangan? Suhengku itu padahal aku belum? Kau memiliki kepandaian dan berpura-pura? Ah Ah Kim Suu Chiai ini meringis lagi-lagi menampakkan diri kesakitan. Kenapa kau menduga begitu, adik Suat Lian? Bukankah aku kebetulan menghadap arah Suhengmu dan adakah aneh kalau aku lebih dulu tahu? Aku telah melihat bayangannya, karena itu aku lebih dulu tahu dibanding dirimu. Lepaskan cengkeramanmu, sakit. Suat Lian melepaskan cengkeramannya, tertegun. Begitukah? Ya, kau kira apa? Aku bohong. Hektometer Suat Lian menyerah kalah. Aku lagi-lagi salah, tuaku. Maafkan aku. Kenapa kau menduga aku bisa silat? Haha, kau ini lucu, adik Lian. Kalau aku bisa sifat tentu tiga penjahat dulu itu tak dapat menghina aku. Kau terlampau curiga, atau barangkai penampilanku yang terlalu mencurigakan. Baiklah, kalau begitu aku pergi saja dan biar kau tidak Suat Lian memotong, menjegah. Kau tak usah pergi, tuaku. Nanti saja, aku masih ingin bercakap-cakap denganmu. Tapi kau memiliki ketidakpercayaan. Tanda petik. Ayah sudahlah. Ini semua karena ayah tuaku. Ayah berkeyakinan benar bahwa kau bisa silat. Padahal, hektometer. Sekali totok saja kau roboh Suat Lian terkekeh, menyatakan. Penyesalannya. Si Ucai itu meringis. Dia merasa diolok-olok karena kebodohannya. Tapi tidak marah dan tersenyum memandang gadis itu dan malah berkata, menepuk dahi sendiri, ya, itulah kesualanku. Aku melulu sastrawan goblok, adik Suat Lian. Pintar tidak goblok pun belum. Heheh, ayahmu terlalu. Berlebihan menilai diriku. Kalau saja benar, hektometer tentu. Nikmat sekali bisa memiliki kepandaian bela diri. Kau mau belajar? Kim Suu Chai terbelalak. Siapa mau menjadi guruku? Heheh, aku mau, tuaku. Kau kulihat berbakat dan dapat memiliki sekedar ilmu penjaga diri agar tidak diganggu orang jahat. Kau. Ya, kenapa? Kau tak suka. Ah Suu Chai ini bertepuk tangan. Tentu saja suka, adik Lian. Tapi, keningnya tiba-tiba berkerut. Lancang apa aku ini? Mana mungkin kau dapat mengajari aku? Tidak, aku takut tayahmu, adik Lian. Jangan-jangan dia marah besar dan aku bisa dibunuhnya. Aku akan melindungimu gadis itu menegakkan kepala. Dan aku jamin keselamatanmu asal kau menurut perintahku. Begitu nekat pemuda ini tertawa. Kau melihat apa pada diriku ini, adik Suat Lian. Bukankah aku seorang pengelana yang suka bergerak dari satu tempat ke tempat lain? Apakah bisa aku kau kurung disini? Jangan, aku tak mau merepotkanmu, adik Lian. Meskipun aku merasa bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa demikian besar perhatianmu kepada aku. Kau menolak Suat Lian tiba-tiba kecewa. Baiklah, kau rupanya merendahkan ilmu silat keluarga kau, kim tuaku. Barangkali dalam perjalananmu itu kau melihat seorang yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripada kami. Ah, jangan salah paham. Kenapa berpikir begitu, adik Lian? Aku tak merendahkan, hanya semata aku tak mau membuatmu repot. Aku tidak repot. Tapi ayahmu bisa marah. Aku dapat memberi jawabannya. Hektometer Kim Syu Chai ini garuk gaiuk kepala terdesak. Baiklah, adik Lian. Tapi aku ragu apakah setua ini aku dapat menjadi muridmu ya? Baik. Kau suka. Sekedar penjaga diri saja. Tanda petik. Tentu, aku memang ingin membayar sedikit jasamu atas lukisanmu dulu, tuaku. Kalau kau suka tentu saja aku akan girang sekali suat Lian benai benar girang, mukanya tiba-tiba berseri. Kalau begitu sekarang boleh kita mulai gadis itu mi lompat bangun, langsung berseru aku akan mengajarimu kau keat, teori silat, sebelum meningkat yang lain. Ah, begini mendadak? Memangnya kenapa? Hayo, kesini, tuaku. Lihat aku akan mengajarimu jurus-jurus penahan serangan dan menyuruh pemuda itu maju. Suat Lian sudah menunjukkan gerak-gerak tangan dan sikap kaki yang benar, menyuruh pemuda itu menirukan dan sambil nyengir Kim Syu Chai ini pun mengangguk, 2-3 jam tidak terasa mereka habiskan dengan cepat. Dan ketika Syu Chai itu menghapus keringat dengan napas terengah-engah maka Suat Lian menghentikan gerakannya dan tertawa berkata, kau lemah benar. Baru beberapa jurus saja sudah capai. Hihi, aku belum biasa, adik Lian. Tapi 2-3 hari tentu aku akan lebih kuat. Ya, dan kau akan bertambah sehat tapi pelajaran pun meningkat. Suat Lian tertawa. Bergaul dengan Syu Chai ini mendadak membuat dia lupa kemurungannya terhadap Seng Ayah. Hari itu mereka menyelesaikan percakapan dan keesokan harinya kembali mereka bertemu lagi. Jurus demi jurus diajarkan Suat Lian kepada murid barunya ini. Dan ketika seminggu kemudian mereka belajar dengan begitu gembira mendadak Bengan muncul berseru marah Lian Moi, apa-apaan ini? Kau memasukkan orang asing ke dalam rumah? Hei, dia Kim Syu Chai Bengan terkejut, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan terbelalak memandang Syu Chai itu. Kim Syu Chai sendiri tersentak dan buru-buru menyelinap di belakang Suat Lian, dia menggigil dan berbisik meminta tolong Suat Lian. Dan sementara Suat Lian sendiri juga terkejut karena lengah kedatangan kakaknya maka Bengan berdiri di depannya dengan mati melotot. Lian Moi, bagaimana kau bergaul dengan Syu Chai ini? Dan kau mengajarinya silat. Ah, kau lancang. Ayah bisa marah dan menghajar kalian berdua. Suat Lian sudah dapat menenangkan diri. Anko, jangan keburu marah. Aku hanya sekedar memberinya pelajaran sederhana, hitung-hitung sebagai jasa lukisannya dulu itu. Tapi kau tak meminta izin, Lian Moi, dan Kim Syu Chai ini pun dicari ayah. Aku tahu. Kalau begitu kenapa nekat? Kau lancang, biar kulihat sampai di mana ilmu yang kau berikan dan berkelebat menyambar Syu Chai itu tiba-tiba Bengan bergerak dan menyerang pemuda ini, dikelit tapi dua-tiga gebrakan Kim Syu Chai roboh. Bengan segera tahu sampai di mana ilmu yang diberikan adiknya, ternyata memang ilmu yang biasa-biasa saja. Untung bukan ilmu pedanggiam lo kakiam sud. Bengan mendengus. Dan ketika dia mencengkeram dan marah mengangkat bangun Syu Chai itu maka pemuda ini membentak. Kim Syu Chai, berapa hari kau mendapat pelajaran? Adikku? Kau begini berani mati bergaul dengan adikku? Lancang kau, seharusnya ku lempar sekarang. Tapi Suat Lian yang berkelebat menyambar Syu Chai itu tiba-tiba berseru, anko, lepaskan. Keselamatan Kim Syu Chai aku yang menjaga dan merenggut Syu Chai itu dari tangan kakaknya gadis ini berdiri gagah, membusungkan dada. Dia datang karena ku undang. Kalau ingin marah jangan kepadanya melainkan kepadaku. Nah, ku harap kau tidak memberitahukan ini kepada ayah. Beng An terkejut. Kau gila? Aku tidak gila, anko, melainkan aku telah berjanji kepadanya agar tidak siapapun mengganggu. Tapi Kaim Syu Chai ini mencurigakan, dia lolos ketika dulu kita kejar. Dia bersembunyi di kakus, anko. Dan aku telah menanyainya hingga tak perlu bercuriga lagi. Beng An mengerutkan kening. Dia tertegun melihat adiknya demikian ngotot melindungi Syu Chai ini, tentu saja tak senang karena sebagai seorang gadis adiknya ini telah bergaul dengan pemuda asing, tanpa sepengetahuannya, tentu saja dia marah dan Beng An melotot memandang Syu Chai itu. Tapi melihat adiknya bersungguh-sungguh dan dia tahu tak adiknya yang keras akhirnya Beng An menarik napas panjang. Lian Moi, kau adalah putri Hu Beng Kui yang terhormat. Haruskah kini kau bergaul diam-diam dengan pemuda yang baru dikenai? Pantaskah kiranya selama berhari-hari kau bertemu dengannya di sini? Bagaimana kalau diketahui orang lain dan namamu cemar? Kim Syu Chai ini sudah jelas bukan pemuda baik-baik, Lian Moi. Kalau dia pemuda baik-baik tentu akan datang secara terhormat dan meminta izin kepada ayah atau aku untuk menemuimu. Insaflah, ini bukan pertemuan yang baik dan Syu Chai ini harus diusir. Suat Lian tertegun, mau membantah. Tapi Kim Syu Chai yang sudah maju mendahului merangkapkan tangan ternyata berkata, Persis seperti apa yang dipikir Suat Lian, Saudara Beng An, apa yang kau katakan memang tidak salah. Tapi coba pikir, mungkinkah aku mendapat izin kalau masuk terang-terangan? Mungkinkah ayahmu atau kau mengizinkan aku di sini? Tidak, aku rasa tak mungkin itu kalian lakukan, Saudara Beng An. Dan karena itu terpaksa secara lancang aku berada di sini menemui adikmu. Untuk urusan apa Sem Kong Kiam? Beng An melengak, terkejut. Kau Syu Chai lemah begini. Bicara tentang Sem Kong Kiam? Hektometer Beng An tiba-tiba mercengkeram bahulauan. Kau mencurigakan hatiku, Kim Syu Chai. Ormonganmu ini saja sudah cukup membuat aku mencurigamu karena tak masuk akal seorang mahasiswa lemah macam dirimu. Bicara tentang Sem Kong Kiam dan memandang adiknya dengan tetap mencengkeram Syu Chai itu Beng An berseru. Nah, kau dengar, Lian Moi? Tidakkah kau curiga melihat Syu Chai ini bicara tentang Sem Kong Kiam? Tidakkah pemuda macam ini seharusnya ditangkap dan dihadapkan ayah? Maaf, Kim Syu Chai berkata. Aku tidak bermaksud merebut pedang itu, Saudara Beng An. Melainkan membicarakan sepak terjang ayahmu yang dapat mencelakakan diri sendiri. Aku datang untuk berbicara ini dan bukan pedangnya sendiri. Benar, Suat Lian tiba-tiba mengangguk. Dia datang untuk membicarakan ayah yang melepas pengumuman itu, Anko. Karena sama seperti kita, Kim Syu Chai pun menganggap ayah mengundang bahaya. Apa perdulinya Beng An marah? Bukankah dia orang luar dan tak perlu ikut campur? Ah, salah. Aku memang orang luar, Saudara Beng An. Tapi budi adikmu yang telah menyelamatkan aku dari penjahat membuat aku ingin berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kalian sekeluarga pula. Aku, ah, jangan merendahkan Kim Syu Chai melihat jengek mengejek dari mulut Beng An. Aku memang Syu Chai lemah tapi buah pikiranku barangkali dapat mempengaruhi orang lain. Hektometer, pengaruh apa? Kau tetap tak banyak bisa berbuat, Syu Chai tolol. Kalau kami yang berkepandain saja tak bisa melakukan apa-apa apalagi kau. Sudahlah, nama keluargahu harus kami jaga. Memandang muka adikku biarlah kehadiranmu kuanggap tak ada dan sekarang kau harus pergi. Jangan merenuhi adikku lagi karena tak pantas seorang gadis mengadakan kencan dengan pemuda yang bukan apa-apanya. Suat lian merah mukanya. Memang untuk ini ia merasa salah, sebenarnya Kim Syu Chai itu sudah mau pergi tapi dia selalu menahan-nahan itu kesalahannya. Dia merasa tentarik dan entah kenapa wajah Syu Chai ini mengganggunya. Barangkali gerak-geriknya yang aneh dan serba rahasia itu membuatnya kepingin tahu. Maka ketika kakaknya melirik tajam dan teguran itu pun ditujukan pula pada dirinya maka Suat lian menunduk sementara Kim Syu Chai pun menghianap pas, mengangguk. Adik Suat lian, apa yang dikata kakakmu memang benar. Sekarang kita harus berpisah. Banyak terima kasih bahwa sejurus dua ilmu yang telah kau berikan padaku mungkin dapat berguna di kemudian hari. Maaf kalau aku merepotkanmu dan maaf pula terhadap saudara bengan dan membungkuk memberi hormat tiba-tiba Syu Chai itu memutar tubuhnya meninggalkan tempat itu, naik ke tembok dan merayap ke atas. Lucu sekali tingkahnya ini, menggelikan. Tapi begitu dia lenyap di luar dan bengan berkelebat menyusul ternyata orang sudah tak ada lagi di sana. Iblis. Kemana dia? Suat lian juga terkejut. Dia sendiri sudah menyusul kakaknya, di luar tembok itu adalah tempat terbuka, semestinya Kim Syu Chai itu masih terlihat dan tentu saja mereka terbelalak karena seperti esiluman saja Syu Chai itu lenyap. Ini tak mungkin. Maka bengan yang berseru pada adiknya agar memutari tembok sebelah kiri tiba-tiba berkelebat mencari memutari tembok sebelah kanan. Lian Moi, coba cari. Temukan dia. Suat lian mengangguk, ia sudah berkelebat seperti kata kakaknya, mencari tapi tidak ketemu. Di ujung tembok mereka kembali jumpa. Dan ketika suat lian tertegun dan kakaknya melotot. Maka bengan membanting kaki tak menemukan Kim Syu Chai itu. Sial. Kenapa tidak tadi-tadi saja dia kutangkap? Syu Chai ini mencurigakan, Lian Moi, aku tak percaya dia orang biasa karena untuk kedua kali sekarang kita tertipu. Suat lian berdebar, heran juga. Ya, kemana Syu Chai itu, Anko? Apakah dia pandai menghilang seperti es iluman? Tak mungkin, ini pasti kepandain ilmu meringankan tubuh. Atau dia bersembunyi di kakus lagi? Coba ku cari dan Beng An yang penasaran berkelebat ke samping. Akhirnya tak lama kemudian kembali lagi dengan tangan kosong. Tak ada, ia benar-benar lenyap. Hektometer suat lian bersinar-sinar, heran dan curiga dengan kuat Syu Chai ini aneh sekali, Anko. Kalau begitu lain kali di aku temukan sebaiknya di aku hadapkan kepada ayah. Kau terlambat, seharusnya tadi dan sesosok bayangan yang terkelebat di belakang mereka tiba Iba membuat dua muda muri ini membalik, melihat Chun Li muncul. Sumoy, Sute, ayah kalian memanggil. Undangan sudah mulai berdatangan dan kalian diminta masuk. Beng An terkejut. Siapa? Tujuh pengemis Kang Lem Suhu telah menerima mereka dan kalian diharapkan hadir. Baik dan Beng An yang menyambar adiknya melompat ke dalam akhirnya tak jadi memikirkan keanahan Kim Syu Chai dan buru-buru menghadap ayah mereka. Ku Beng Kui mulai kedatangan tamu, murid-murid berkata bahwa di luar kota tentu orang-orang mulai membanjir, inilah detik-detik menegangkan itu. Dan ketika mereka menghadap ayah mereka itu dan mendapat damperatan karena dikata keluyuran tak tahu diri akhirnya mereka disuruh tinggal di rumah menyiapkan diri menyambut kedatangan para tamu. Kalian tak usah kemana-mana, ini saatnya kita bekerja. Beng An menunduk. Kata-kata Seng Ayah tentu saja tak nerani dia bantah, hari itu terjadi kesibukan di rumah Hu Beng Kui. Dan karena tujuh pengemis Kang Lem dinyatakan sudah mendaftar dan mereka merupakah tamu pertama yang mengikuti undangan Hu Beng Kui yang aneh. Maka hari itu Suat Lian dan kakaknya tak lagi memikirkan Kim Syu Chai. Sama dengan-sama dengan DWK Z 0 SM H N 0 Abu sama dengan-sama dengan siang itu, memasuki tengah hari ternyata sudah banyak orang berkumpul di halaman keluarga ini. Rumah Hu Beng Kui memang luas, halamannya dapat menampung 500 orang lebih, tak heran karena keluarga ini adalah keluarga kaya. Hu Beng Kui memang berhasil dalam menikmati kehidupan materinya. Tujuh pengemis Kang Lem yang dimaksud itu sudah duduk di depan panggung Lui Tai. Panggung yang telah didirikan Hu Beng Kui untuk mengadu kepandayan. Panggungnya kokoh dan tinggi 2 meter lebih, tak ada tangga di situ dan orang harus meloncat untuk naik ke sini. Inilah kera Hu Beng Kui menguji lawannya. Lawan harus memiliki ilmu meringankan. Tubuh yang cukup untuk dapat melayang ke atas panggung. Orang-orang lain rupanya sudah mendengar dan Hu Beng Kui juga menyediakan tempat duduk. Kedatangan tujuh pengemis Kang Lem yang merupakan orang pertana yang akan merebut Sam Kong Kiam tentu saja cepat menarik perhatian orang dan ketika Hu Beng Kui muncul diiring putera-puterinya maka tujuh pengemis ini bangkit berdiri memberi hormat, baru kali itu bertemu jago pedang ini dan 5 dari mereka kagum memandang Suat Lian yang hari itu mengenakan pakaian hijau dengan ikat pinggang hitam. Cantik dan gagah. Hu Tai Hiap, kami datang untuk coba-coba memenuhi tantangannya. Kami Kang Lem Jit Kai tak tahu diri ingin merebut Sam Kong Kiam. Hektometer, kami tahu. Jit Wilokai, tujuh pengemis. Kalian ingin bertanding dengan Kera bagaimana? Silahkan naik ke atas panggung, kita bicara di sana Hu Beng Kui menggerakan kaki, tubuh tiba-tiba lenyap dan mumbul di atas panggung Lui Tai, tanpa menengok ataupun menoleh pendekar ini sudah melesat ke sana, gerakannya demikian ringan dan luar biasa. Dan ketika Suat Lian dan kakaknya juga mengikuti gerakan Seng Ayah dan mereka sudah menyuruh naik tujuh pengemis di bawah tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitar situ bertepuk tangan memuji melihat kepandayan Hu Beng Kui dan dua anaknya ini, disambut acuh saja oleh Hu Beng Kui yang belum mengeluarkan sepersepuluh dari kepandayan yang dia miliki. Kang Lem Jit Kai, tujuh pengemis Kang Lem, tertekun. Mereka tiba-tiba tergetar, meloncat tanpa memandang kiri-kanan bukanlah perbuatan yang tidak berbahaya, sekali melesat tentu bakal terjeblos, dan sekali kejeblos tentu bakal menjadi bahan tertawaan orang belaka. Tapi merasa dapat melompat tanpa banyak susah tiba-tiba mereka bergerak serintah dan tujuh pengemis ini telah mengikuti jejak tua. Rumah, kembali mendapat tepukan ketika mereka sudah berhadapan dengan Hu Beng Kui di atas panggung. Maaf, aku TW Akai, pengemis tertua, Tai Hiap. Masalah care pertandinganku serahkan saja padamu. Kami biasa maju bertujuh, tapi kalau dikehendaki maju satu per satu pun kami dapat, semuanya terserah padamu. HMM, begitukah? Kalau begitu bareng saja, aku akan menyuruh muridku termuda melayani kalian dan menoleh memanggil kaosin pendekar ini menggapaikan tangan. Kaosin, majulah. Hadapi tamu dan robohkan mereka dan begitu muridnya melayang masuk jago pedang ini sudah meluncur turun dan membiarkan muridnya menghadapi lawan, diikuti putera-putrinya karena sebenarnya Hu Beng Kui ini sedang menguji kepandaian lawan belaka, melihat dari gerak tujuh pengemis ilu mereka masih di bawah kaosin. Tentu saja sikap ini meremahkan tujuh pengemis itu dan T.W. Akai mendulik, cuan rumah sudah menyerahkan mereka pada orang lain, kaosin sudah menjura di depan mereka. Dan ketika pemuda itu membungkuk dan T.W. Akai mengetukan tongkat maka orang tertua dari Kang Lam Jitkai ini berseru, Hu Tai Hiap, sedemikian sombongkah dirimu ini hingga menyuruh maju seorang muridmu melawan kami bertujuh? Bagaimana kalau muridmu mampus? Hektometer, tak perlu banyak cakap. T.W. Akai Kalian yang akan roboh dan cepatlah selesaikan pertandingan ini. Hu Beng Kui malah memberi tanda menyuruh putera-puterinya mewakili di situ dan sudah masuk ke dalam. Rupanya pertandingan ini tak menarik bagi pendekar itu. Hu Beng Kui telah melihat ginkang, ilmu meringankan tubuh, maka yang rendah. Tentu saja tujuh pengemis itu mencak-mencak. Bukan main pengahnya si jago pedang itu, kehadirannya cukup diwakili putera-puterinya. Tapi karena tuan rumah sudah diwakili muda-mudi itu dan Kang Lam Jitkai tak dapat menahan diri maka bentakan nyaring sudah dimulai mereka, Menyuruh Kau Sin bersiap dan mereka maju menubruk, mula-mula yang maju hanya dua orang saja. Tongkat bergerak dan Kau Sin diserang, pemuda ini mengelak dan menangkis. Dan ketika tongkat terpental dan dua pengemis itu kaget menubruk lagi maka Kau Sin berkelebatan di antara mereka. Jitwi lo kai, majulah semua. Sombong T.W. Akai semakin mendelik. Kau belum tentu dapat menghadapi dua di antara kami, bocah. Robohkan dulu mereka dan baru setelah itu menyuruh kami maju bertujuh. Kau Sin tertawa. Sebenarnya dia sudah besar hati dengan sikap gurunya tadi, itu tanda dia dapat menghadapi lawan. Benar saja, tengkisannya membuat dua pengemis itu terpental dan mereka terkejut, dengan mudah dia mengelak dan berlompatan dan kini mulai menampar. Dan ketika dia membalas dan sama sekali belum mengeluarkan pedangnya tiba-tiba dua pengemis itu terpelanting ketika dua tamparan Kau Sin mengenai pundak mereka, disusul tendangan dan tamparan-tamparan lain di mana dua pengemis itu jatuh bangun dan berseru keras. Kau Sin membagi-bagikan pukulannya dengan mudah, begitu enak pemuda ini berkelebatan di antara dua lawannya, tongkat sama sekali tak berdaya menghadapi pemuda ini. Dan ketika dua pengemis itu terdesak hebat dan tak lama lagi tentu mereka roboh di bawah panggung mendadak. Dua saudaranya maju menerjang mendapat isyarat T.W. Akai. Bocah, kau memang lihai. Sekarang hadapilah kami berempat, siutrak tongkat menyambar, bila bantuan datang dan Kau Sin melepas dua musuhnya pertama, membalik dan menangkis dan tongkat terpental. Dua pengemis pertama berseru lega dan kini temannya yang baru datang sudah menghujani Kau Sin dengan sodokan dan gebukan bertubi-tubi. Kau Sin tertawa dan meloncat lenggi. Dan ketika dia melayang turun dan tongkat menyambar kakinya maka pemuda ini mengadakan sapuan kuat menyambut dua senjata lawan. Des-des. Dua pengemis itu terjengkang. Mereka berseru kaget menerima tendangan melayang ini, Kau Sin sudah di lantai panggung tapi dua pengemis pertama sudah maju menerjang, mereka membentak menolong dua saudara mereka. Kau Sin membalik dan kembali menangkis. Dan ketika mereka terpelanting dan tongkat nyaris terlepas maka TW AK yang ada di luar pertempuran berseru keras, jangan maju berdua-dua, keroyoklah berempat. Bagus, keroyoklah berempat, si wilokai, empat pengemis. Kalau perlu, kalian bertujuh boleh maju serentak. Kau Sin menyambut, tertawa menimpali seruan TW AK dan pengemis itu mendelik. Sekarang Kau Sin berputaran cepat di antara empat sambaran tongkat, tubuhnya lincah menyelingap ke sana-sini, hebat pemuda itu, bagai belut saja, licin. Dan ketika dia mendorong dan menolak pula maka Kau Sin sudah menyambut datangnya hujan tongkat dengan kedua lengan telanjang. Plak-plak-plak. Penonton terbelalak kagum. Mereka melihat murid Giam Lok Yam itu mampu menolak semua tongkat dengan baik, empat pengemis di atas panggung selalu terhuyung. Ini menandakan bahwa mereka kalah kuat. Tangkisan Kau Sin selalu membuat telapak pedas, mereka menggigit bibir dan merah menerjang lagi. Tapi karena Kau Sin memiliki sinkang dan ginkang di atas mereka dan sebentar kemudian pemuda itu lenyap mendahului gerakan tongkat. Tiba-tiba Kau Sin membagi pukulannya dan tertawa berkata, Siwi Lokai, robohlah. Empat pengemis itu pusing. Mereka tak dapat mengikuti gerakan lawan, Kau Sin berkelebatan di antara mereka bagai. Kelelawar yang luar biasa ringan, tentu saja pukulan demi pukulan mendarat di tubuh mereka. Dan karena Kau Sin mengatur tenaganya sedemikian rupa agar sekali pukul lawan roboh maka berturut-turut empat pengemis ini mengeluh dan mereka benar-benar ambruk di lantai panggung, bagai kain basah. Beluk-beluk-beluk. Empat tubuh itu bergelimpangan. Tongkat di tangan empat pengemis ini terlepas, tadi Kau Sin menotok pergelangan tangan mereka pula. Tentu saja mereka mengeluh dan roboh terjerembap. Dan ketika empat pengemis itu menggeluh dan merintih di atas panggung maka T.W. Akai dan dua temannya terkejut sementara penonton tiba-tiba bersorak ramai. Ah, keparat T.W. Akai mencelat, menolong adik-adiknya itu dan segera membangunkan mereka, Jikat, pengemis kedua, dan Semkai, pengemis ketiga, juga membantu, mereka ini mengambil tongkat yang berserakan di situ. Dan ketika empat pengemis itu ditolong dan mereka pucat memandang Kau Sin maka T.W. Akai ini lompat berdiri berseru marah, bocah si kau, kau hebat. Agaknya kami memang harus maju bertujuh. Beranikah kau meneruskan pertandingan melayani kami? Haha, itu sudah kubilang tadi, T.W. Akai. Kenapa sekarang baru sadar dan ingin maju bertujuh? Majulah, seharusnya sejak tadi kalian bergabung dan menghadapi aku. Baik dan T.W. Akai yang gusar mencabut tongkatnya akhirnya mengepung bersama enam adiknya. Kau cabut senjatamu. Tak usah diperintah, tentu ku cabut kalau nanti diperlukan. Kau bertangan kosong untuk sementara ini. Wut dan bentakan T.W. Akai yang tak dapat membendung marahnya memutus omongan Kau Sin tiba-tiba sudah menyambar dan menuju ke dada lawan, disusul J.Kai dan S.M.Kai yang sudah mendapat aba-aba kakaknya, dua pengemis ini menyerang Kau Sin dari kiri dan kanan. Angin gerakan tongkat yang berkesyur tajam menunjukkan T.W. Akai dan dua adiknya ini memang lain dibanding empat pengemis pertama, tenaga mereka hebat dan gerakan tongkat pun mantap, ujungnya bergetar dan sulit orang menduga arahnya. Kau Sin terkejut. Dan sementara dia mengelak dan waspada terhadap serangan yang lain maka empat pengemis terakhir yang sudah mendapat seruan T.W. Akai tiba-tiba menerjang dari belakang menghantar murid Hubeng Kui ini. Plak-plak-plak Kau Siwa membalik, menangkis dengan sapuan kakinya dan empat pengemis itu terpental, mereka memang berkali-kali sudah mendapat kenyataan tak mampu menghadapi tenaga Kau Sin, mereka terkejut. Tapi T.W. Akai dan Ji Kai serta S.M. Kai yang menyerang lagi dari depan dan kiri kanan sudah menyambarkan tongkatnya, bertugi dan susul menyusul mereka ini mencecar Kau Sin. Hebat serangan mereka, Kau Sin mengelak namun tongkat selalu memburu. Dan ketika satu saat pemuda ini terpaksa menggerakkan lengan menyambut tiga tongkat sekaligus maka benturan keras terjadi di antara mereka dan tiga pengemis itu hanya terhuyung saja. Bagus Kau Sin memuji, segera mengetahui bahwa tenaga tiga pengemis utama ini lebih kuat dibanding yang lain, mereka maju lagi dan Kau Sin dibuat sibuk, kini dia disibukan oleh tiga tongkat di tangan tiga pengemis itu. T.W. Akai dan Ji Kai serta S.M. Kai hampir berimbang, mereka sama-sama memiliki gerakan cepat tiar mantap. Dan ketika tiga pengemis itu mendesak sementara empat pengemis yang lain menyerang dari belakang maka Kau Sin berputaran mengerahkan Ginkang menghindari seringan serangan berbahaya, satu dua mulai mendapat gebukan tongkat namun. Pemuda ini telah melindungi dirinya dengan Sinkang, bahkan tongkat yang membalik dan hampir mengempelang tuannya sendiri. Para pengemis itu terkejut. Dan ketika T.W. Akai membentak nyaring mempercepat gerakannya tiba-tiba bersama Ji Kai dan S.M. Kai di alenyap mengelilingi Kau Sin. Bentuk tujuh tongkat bangau. Kau Sin terbelalak. Lawan di belakang dan kiri kanan tiba-tiba berpencaran, tongkat di tangan tujuh pengemis itu mendadak menutuk menyambar seperti kaki bangau, cepat dan susul menyusul hingga Kau Sin bingung. Kau Sin terkurung dan tak dapat keluar. Dan ketika dia mencari lubang keluar dan coba memperhatikan mana lubang itu tiba-tiba tujuh tongkat mengebuknya hampir berbareng dari semua penjuru. Buk-buk-buk. Kau Sin terpelanting. Untuk pertama kalinya dia dibuat kebuakan oleh hujan tongkat yang luar biasa ini, tiga pukulan dari T.W. Akai dan Ji Kai serta S.M. Kai membuat dia menggigit bibir. Kuat pukulan itu, tenaga tiga peagemis utama ini memang lebih hebat. Dan ketika kembali dia kebingungan dan harus hati-hati terhadap pukulan tiga pengemis utama itu maka kembali dia mendapat gebukan dan harus bergulingan menjauh di panggung Lui Tai, melompat bangun tapi tujuh tongkat sudah mengejar lagi, dua-tiga kali Kau Sin dihajar. Marahlah pemuda ini. Dan karena T.W. Akai terdengar mengeluarkan kata-kata mengejek dan dia harus menahan sakit terhadap tiga pukulan pengemis utama itu akhirnya Kau S.Y.O. membentak mencabut pedangnya, persis di saat lawan mengejar ia yang sedang bergulingan, dia sudah di pinggir Lui Tai dan sedikit Tayal tentu dia terlempar keluar, ini tak boleh jadi. Itu berarti kalah. Dan ketika lawan menyergap dan tujuh tongkat menukik ke bawah bagai paruh Bang Au yang siap melempar Kau Sin keluar panggung tiba-tiba Kau Sin mencabut pedangnya dan satu sinar panjang memecah di udara menyambut tujuh batang tongkat itu. Krak-krak-krak.